Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam video ini saya akan menjelaskan terkait Apa saja sih yang akan teman-teman dapetin di dalam Excel Master ID Mudah dan singkatnya, gampangnya di dalam Excel Master ID Teman-teman akan mendapatkan 3 paket bundling sekaligus Ini adalah paket komplit sekaligus lengkap Teman-teman akan mendapatkan kelas, mendapatkan template, dan mendapatkan e-book Jadi apa saja sih yang akan teman-teman dapetin, kita akan langsung bahas Yang pertama teman-teman disini akan dapet kelas Disini ada kelas seperti ini teman-teman, ada akses kelas Excel Master ID Nanti teman-teman bisa mengaksesnya via LMS dari yang sudah saya sediakan di dalam digital product sale Disini kelasnya kurang lebih seperti ini teman-teman Jadi total hingga video yang saya buat gitu ya Itu ada 12 modul dengan mencapai hingga 105 video ya Kalau saya nggak salah hitung Nah disini ada modul 1 pembahasan intro dari Excel Ini dasar-dasarnya yalah ya Ini akan saya buka satu persatu ya Untuk setiap kelasnya dan saya akan memberikan reviewnya Oke Disini 9, 10, 11, dan 12 Oke Jadi untuk modul pertama disini akan membahas intro Excel Nah disini itu akan membahas tentang dasar-dasar, pengenalan dasar ya Jadi kayak menu dasarnya Excel, istilahnya dasar Excel, coloring, formatting text, numbering, border, match cell, wrapping text, freeze paints, find and replace, kemudian removing duplicate, dan ada format painter, million format shortcut numbering, dan seterusnya Nah ini adalah modul pertama teman-teman ya Nah kemudian kita masuk ke modul kedua Di mana di modul kedua ini hanya ada 2 video ya Tapi pembahasannya sangat penting karena ini terkait dasar rumus Excel Ada basic tentang rumus Ini menjelaskan tentang Ada sebuah pola gitu ya Di dalam penyusunan rumus yang perlu teman-teman tahu Dan sebelum kita menggunakan ratusan rumus atau formula dari Excel itu kita harus tahu 5 rumus dasar dari Excel itu sendiri ya Karena dari Excel itu ada dasarnya Yaitu 5 rumus ini Kemudian yang ketiga ini ada pembahasan Excel chart ya Excel chart itu adalah di mana kita bisa membuat data kita menjadi sebuah infografis gitu ya Ibaratnya kita bisa membuat profesional visualisasi data dengan Excel chart ini Kemudian di modul keempat disini pembahasannya lumayan banyak ya Hingga video ini saya buat itu ada total 27 rumus atau video pembahasan ya Disini ada pembahasan tentang filtering data Conditional formatting kemudian randomized Excel data Pembahasan VLOOKUP, HLOOKUP, AVERAGE IF 3 rumus penting SAM dan seterusnya Disini ada sekitar 27 rumus Tentang rumus ROMAN Kemudian VLOOKUP INDEX MATCH Expired DE Christian Kemudian Xlookup Excel, Autosum, Transpose Data, Wildcard Data, dan seterusnya Ini adalah modul keempat Ini modul videonya paling banyak karena pembahasannya terkait rumus-rumus dari Excel Oke, secara advance tentu saja Kemudian di modul kelima disini ada pembahasan AI Jangan salah teman-teman Di dalam Excel itu sudah merambah ke dunia AI Jadi disini sudah saya bahas berbagai studi kasus Kayak pengetikan prom bagaimana kita mendapatkan rumus dari CCBT Itu saya bahas dalam modul kelima Di modul ke enam nextnya itu adalah pembahasan Excel Statistik Maksudnya gimana mas? Jadi kalau kita menggunakan Excel itu teman-teman Disini hampir bisa dipastiin Kita akan bersinggungan dengan namanya data statistik Oleh karena itu disini saya bahas dasar-dasar tentang statistik Kayak modus, median, max value, min value, varian, deviasi, dan seterusnya Oke, kemudian ada modul ke tujuh Yaitu pembahasan tentang pivot table Saya rasa disini teman-teman tidak asing ya dengan istilah pivot table Ini adalah salah satu fitur powerful dari Microsoft Excel Yang kita bisa gunakan untuk membuat sebuah table database Data yang kita buat dengan cara mudah dan cepat Cukup dengan menggunakan fitur pivot table ini Oke, kemudian ada modul ke delapan yaitu power query Nah, power query ini semacam fitur yang lumayan advance Dan tidak begitu banyak orang menggunakan Fitur ini kita bisa membuat sebuah data gitu ya di dalam Excel Dari berbagai source data yang kita susun dengan rapi Kita bisa menggunakannya di dalam Microsoft Excel Lanjut di modul ke sembilan Nah, teman-teman yang menggunakan Microsoft Excel Saya rasa kemungkinan besar ya mungkin rasionya 80% ke atas akan menggunakan Google Sheet juga ya Atau Google Spreadsheet Nah, oleh karena itu kalau saya membahas Microsoft Excel Maka di dalam kelas ini juga saya bahas tentang Google Spreadsheet secara basic Ini ada pembahasan dasar-dasar penggunaan Google Spreadsheet Kemudian, nah selain itu juga ada penggunaan rumus di dalam Google Spreadsheet Oke, yang dimana disini teman-teman ada rumus-rumus yang kita harus fokus pada Google Spreadsheet saja Tapi, sejauh ini di dalam kelas ini Rumus-rumus di dalam Microsoft Excel itu bisa langsung digunakan di dalam Google Spreadsheet Kemudian, ada modul ke sebelas yang membahas tentang Google Looker Studio Sheet Ini tidak begitu banyak orang menggunakan ya Tapi, penting banget Jadi, Google Looker Studio ini sesuai namanya Itu adalah software atau aplikasi buatan Google Yang akan membantu kita untuk memvisualisasi data kita Nah, data yang kita bisa masukkan dari berbagai tempat Itu bisa kita masukkan Salah satunya adalah dari Microsoft Excel Atau Google Spreadsheet Nah, disini teman-teman itu saya bahas Gimana sih menggunakan Google Looker Studio Terus, caranya bikin dashboard pakai Google Looker Studio gimana Itu saya bahas ya Termasuk bikin laporan kayak laporan iklan Laporan penjualan, bulanan, dan seterusnya Termasuk laporan pengeluaran pribadinya Teman-teman juga bisa dimasukkan disini Kemudian next Di modul ke-12 itu ada modul makro dan juga VBA Ini adalah fitur yang bisa membuat kita menggunakan Excel Super-super otomatis Saya membahasakannya super otomatis Bukan lagi otomatis Karena dengan adanya makro dan juga VBA Itu kayak kita bisa menjalankan fungsi apapun yang ada di Excel ya Bukan hanya rumus atau formula saja Tapi apapun Formatting, bordering, bikin table, pivot table, power query Semuanya bisa dijalankan dengan makro dan juga VBA ini Oke Itulah isi lengkap dari kelas Excel Mastery Yang total hingga saat ini itu ada sekitar 105 video Lengkap banget Mulai dari paling dasar sampai paling advance Oke Itu adalah hal pertama yang akan teman-teman dapetin di dalam Excel Master ID Oke Yang kedua disini teman-teman Itu teman-teman akan mendapatkan template-nya juga Oke Tenang Saya langsung konfirmasi dulu di awal bahwa Template-template dari Excel Master ID Itu adalah formatnya untuk kebutuhan Microsoft Excel Tapi tenang aja teman-teman Meskipun template-nya untuk Microsoft Excel Kalau teman-teman pakai Google Spreadsheet Tetap bisa dipakai untuk Google Spreadsheet Oke jadi tinggal di-import saja Atau di-open di dalam aplikasi Google Spreadsheet Nah ini enak banget teman-teman Jadi udah saya kategorikan kayak gini ya Disini kita sudah filter pakai kategori Ada total sekitar 28 kategori Ada Balance Sheet Bank Recon Kemudian Budgeting Kalkulator Cashflow Chain Management Financial Kalkulator Forecasting HR Kemudian Portfolio Project Management Project Management Saving Kalkulator Dan masih banyak lagi Termasuk Inventory Invoicing Dan seterusnya Nah disini saya akan sedikit memberikan Preview gitu ya Beberapa template aja gitu ya Yang bisa saya tunjukkan Karena ini total ada 550 template ya Disini saya tunjukkan Misalkan Saya buka Project Management Dan ini enak banget ya Nah ini tinggal buka-buka gini Nah kalau teman-teman mau pakai gitu ya Misalkan Mas ini preview-nya terlalu kecil Tenang aja Disini kalau teman-teman buka Misalkan Misalkan teman-teman pengen pakai KPI with Dashboard ini Tinggal klik aja gambarnya Nanti muncul Sebuah pop-up Untuk menunjukkan preview Dari si Templatenya gitu ya Nah kemudian disini Tinggal pilih kayak gini Nah ini ada Dashboard Untuk Project Management Nah disini saya akan buka Langsung di dalam Excel-nya Oke Nah ini adalah contoh teman-teman Untuk Dashboard CRM Nah ini penting banget nih Jadi kita bisa tahu nih Penjualan kita totalnya berapa Terus disini kita bisa lihat nih Jumlah berdasarkan tahapan Kita bisa lihat Lihat disini Templatenya langsung berjalan otomatis ya Ketika saya pilih data ini Misalkan data ini saya pilih Grafiknya Oke kayak gini Langsung milih dia Nah ini dia Disini kita bisa lihat Kita bisa cek Langsung datanya Ini dashboardnya Kemudian disini ada data People-nya gitu ya Company-nya juga ada Untuk perusahaan Disini ada opportunities Yang ini berupa Pivotable ya Disini ya Oke Kemudian ini Contoh pertama Contoh kedua Nah kalau tadi Itu tadi adalah Dashboard CRM gitu ya Ini adalah dashboard Untuk Kanban Nah Kanban itu kayak Apa ya Bahasa gampangnya itu Kayak semacam Progress dashboard gitu ya Nah disini sudah Teman-teman bisa lihat ya Ini mungkin saya akan zoom Nah saya gedein gini ya Oke kelihatan teman-teman ya Jadi disini kita bisa lihat Ada tags ya Kanban boardnya Tags progressnya berapa Ini bisa kita lihat Bisa kita rubah-rubah nih Kita bisa filter kayak gini Nah misalkan saya ingin melihat Tim 1 Saya bisa refresh data Oke Nah kemudian Testing Nah ini statusnya yang pending Siapa aja Misalkan ini dari Yang Progressnya gitu ya Kita bisa filtering Kita bisa clear kayak gini Nah misal saya ingin tahu Yang Ada Gitu ya Misalkan dari Tim Michael Nah Michael Nah ini ketahuan nih Disini dashboardnya Ternyata dia Progressnya disini ada Gitu ya Nah disini Ini untuk Dashboardnya Disini kita lihat Untuk kanbannya Kayak gini ya Bentar ini terlalu kecil Jadi saya gedein Ups sorry Nah saya gedein kayak gini ya Jadi langsung kelihatan Seperti ini Nah data-datanya Disini assigned by Siapa Due timenya kapan Prioritinya apa Medium Low atau High Nah ini kelihatan semua Terus ini untuk Project taxnya Ini perlu saya besarin juga Nah detail Project atau taxnya Disini ada semua Ya Jadi ini lengkap banget Ya untuk kanban board Kemudian ini untuk KPI dashboard Jadi KPI dashboard ini Penting banget Untuk temen-temen yang Mungkin gitu ya Punya KPI dalam Menjalankan bisnis Bukan mungkin sih Ini wajib sih menurut saya Jadi kita bisa tahu nih Cash on hand Program participant Employment Turnover Profit marginnya berapa Kita bisa lihat disini Nah ini sudah termasuk Rumus-rumusnya Temen-temen bisa lihat Disini sudah ada rumusnya Jadi temen-temen gak perlu khawatir Tinggal masukin data-datanya saja Disini sudah ada data entry-nya Jadi data dashboard tadi Diambil dari sini juga Next disini ada Meeting organizer ya Jadi mungkin temen-temen yang Menyelenggarakan meeting gitu ya Nah tenang aja Disini sudah ada Meeting organizer-nya juga Jadi bersarkan tanggal Ini sudah ada dashboardnya Kayak begini enak banget Jadi tinggal menyesuaikan saja Untuk kebutuhannya temen-temen ya Disini ada Raw datanya Nah ini datanya disini ada Tinggal menyesuaikan tanggal Dan juga tahunnya Maka nanti datanya Tereja wantakan Menjadi sebuah output Dashboard kayak begini Kemudian disini ada Swot analysis Jangan kira bahwa Excel hanya untuk menghitung Temen-temen Jadi Excel juga bisa Untuk membuat sebuah analisa Ya saya rasa temen-temen Gak perlu saya jelaskan lah Apa itu SWOT Gitu ya Ada strength Weakness Opportunities Dan juga threats Gitu ya Yang ini kita bisa melakukan Analisa dengan mudah Di dalam Excel Dengan cara Swot analysis-nya Oke Nah disini Next-nya Ini mungkin untuk kebutuhan personal ya Lebih ke personal nih Jadi Saya sendiri juga pakai dashboard ini Jadi kita bisa punya dashboard Untuk personal tracker Financial dashboard gini Kita bisa punya Rekening banknya Kita bisa ngisi disini Terus saldo awalnya berapa Disini akun-akun banknya Saldo rekening Termasuk E-wallet Kemudian bank lokal Transfer bank Sopi Pay Ovo GoPay Dan semuanya ada disini Ya Kemudian Ini untuk Untuk saldonya temen-temen ya Kita bisa cek yang Pemasukan disini Oh sorry Kepencet nih Oke Jadi ini untuk yang Data pemasukan Kita ada pemasukan berapa Kita bisa masukkan disini Nanti secara otomatis Datanya akan tersinkronize Kedalam Saldo rekening Kemudian ada pengeluaran juga Jadi kita bisa Memasukkan pengeluaran disini ya Temen-temen Ada dashboard bulanan nih Ya Ini dashboard bulanannya Namanya monthly overview Kita bisa punya dashboard bulanan Data personal kayak begini Terus Bulanan ada Tentu saja Tahunan juga ada Nah ini dia Untuk tahunannya Juga tidak Berbeda jauh Tapi Ringnya beda Untuk tahunan Kalau tahunan ada 5 tahunan juga ada Jadi forecastingnya Sangat-sangat rapi Untuk personal Bahkan ini ya Kita bisa punya laporan Kayak gini Itu enak banget Dan semua ini 100% Menggunakan Microsoft Excel Kita juga bisa Melakukan customizing Untuk dashboard kita ya Kalau tadi kan sudah Terhitung angka-angkanya Kita bisa melakukan Customizing disini Terus ada Compare dashboard ya Jadi kita bisa Meng-compare Antara pemasukan Dan juga pengeluaran Kayak begini Nih ya Terus Pajak Jangan lupa ya Bagi temen-temen Nah Laporan pajak Juga lengkap disini ya Pajaknya dibayar Dipungut Dan dibayarkan Itu ada semua Terus ini untuk Meraca Balance sheetnya Kita bisa tahu Ini meraca-neracanya Bentar Ada piutang Cash Inventaris Jangka pendek Tanah Dan sebagainya Disini ada Detail-detailnya Jadi kayak punya Laporan dashboard pribadi Di dalam Microsoft Excel Terus disini Ada Untuk Cost Untuk Apa ya Semacam Bukti pembayaran Beli kopi Beli apa Itu bisa kita masukkan Disini ya Kemudian Disini untuk Terakhir Kita bisa Menambahkan Ini sebagai tambahan Ini untuk Stock Mungkin temen-temen Di dalam rumahnya Mau memasukkan Stock untuk Susu Kopi Kemudian Gula Dan sebagainya Itu bisa dibikin Stock management Kayak begini Enak banget Next Disini Inventory Inventory Tracker Jadi untuk Stock produk Kalau temen-temen Disini mungkin Terutama Untuk Template seperti ini Ini untuk Business owner Temen-temen yang Punya Gudang Punya produk Banyak Nah ini kita Punya Inventory Tracker Dimana disini Kita bisa lihat Ini ada Purchasing Untuk Trackernya Nah ini Dashboardnya Kayak begini Kita bisa Masukkan Ada supplier Disini Disini Purchasenya Tanggal kapan Itu ada Kemudian Disini untuk Vendoring Nah ini untuk Vendor Kita bisa Masukkan vendor Kontak Email Data-datanya Terus Nah ini untuk Data-data Inventory Jadi total Produknya Berapa Total material Quantity Dan seterusnya Penghitungan Sales Juga pastinya Ada ya Temen-temen Disini Jadi lengkap Banget Manufacturing Kalau temen-temen Bisa Biasa Untuk Produksi Disini Pasti paham Tentang Manufacturing Juga ada Oke Dan Disini Juga ada Sales Management Ini Yang paling Saya suka Templatenya Selain yang Personal Tadi Jadi kita Bisa Lihat Sales Setiap Orang Disini Untuk Timnya Disini Sales Management Kita bisa Lihat Penjualan Regennya Di sebelah Mana Produknya Apa Kita bisa Lihat Datanya Disini Untuk Table Datanya Secara Detail Juga 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 ada Gitu Terus Ini Untuk Data Data Untuk Penjualannya Oke Nah Ini Yang Terakhir Saya Kasih Demo Terakhir Jadi Ini Adalah Demo Untuk Temen-temen Bahwa Di dalam Microsoft Excel Kita Misalkan Saya Buka Dashboard Maka Dia Langsung Buka Dashboard Jadi Enak Banget Disini Temen-temen Nah Ini Kalau Temen-temen Disini Kita Lihat Ada Skill Management Ada Tax Management Nah Ini Kita Tinggal Kembali Kayak Gini Langsung Buka Menu Menunya Yang Terkait Dengan Dashboard Yang Ada Disini Enak Banget Nah Itu Adalah Contoh Contoh Dimana Beberapa Template Yang Terdapat Di Dalam Excel Master ID Template Tadi Temen-temen Itu Juga Bisa Dibuka Dan Digunakan Di Dalam Si Google Sprite Juga Jadi Jangan Khawatir Ya Oke Next Kita Akan Bahas Untuk E-book Jadi Kalau Temen-temen Dapat Kelas Dapat Template Juga Dapat E-book Temen-temen Ya Disini Temen-temen Akan Dapat E-book Yaitu Seperti Yang Temen-temen Sudah Tahu Mungkin Shotcut Untuk Excel Untuk Windows Dan Mac Karena Ini Antara Keduanya Punya Banyak Perbedaan Secara Keyboard Shotcut Dan Seterusnya Terus Ada E-book Dua Tambahan E-book Lain Yaitu Belajar Excel Itu Mudah Ini Kayak Panduan Dasar Penggunaan Excel Yang Ini Sudah Disusun Saya Susun Dengan Rapi Dan Disini Temen-temen Juga Ada Daftar Isi Kayak Begini Ini Enak Jadi Bisa Lihat Kayak Gini Temen-temen Oke Ini Pembahasannya Jadi Apa saja Yang Dibahas Ada Fundamental Bikin File Baru Menyimpan File Pokoknya Dasar Banget Nah Itu Dibahas Dalam E-book Ini E-book Keempat Itu Ada Pembahasan Tentang Rumus Ada Shortcut Rumus Yang Disini Bisa Temen-temen Gunakan Sebagai Alat Untuk Mempercepat Pekerjaannya Temen-temen Jadi Ini E-book Keempat Temen-temen Lihat Total Itu Ada 165 Halaman Untuk E-book Sebelumnya Ada 130 Halaman Nah Ini Temen-temen Bisa Lihat Pembahasannya Desainnya Juga Enak Banget Untuk Ditonton Untuk Dinikmati Oke Dan Mungkin Itu saja Yang Bisa Saya Sampaikan Di Dalam Excel Master ID Penjelasan Lengkap Dan Apa Saja Yang Akan Temen-temen Dapetin Di dalam Excel Master ID Oke Disini temen-temen Kalau temen-temen Ingin mendapatkan Semua itu Langsung aja Join Kedalam Excel Master ID Sampai jumpa Di member area Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih